Halo guys bersama saya Alim Triana Oke di video kali ini saya mau mereview artemia Marlin ya teman-teman mungkin di video yang sebelumnya saya sudah nge-unboxing artemia Marlin ini ya teman-teman dan seperti biasa ya teman-teman ini artemianya itu menetaskan sendiri ya teman-teman ini masih bentuk telur mungkin di video-video yang sebelumnya saya sudah pernah memakai yang Supreme kemudian yang satu lagi itu apa namanya ya Optimus Prime nah kemudian di video kali ini saya mau mencoba nih artemia Marlin saya akan mereview ya teman-teman hasil tetasnya teman-teman nah ini sedikit berbeda teman-teman artemia yang Marlin ini sama ya teman-teman saya ordernya itu yang 425 gram ya teman-teman nah kalau yang Supreme itu kan kalengan dan yang apa namanya Optimus juga yang Optimus itu seperti ini juga teman-teman bentuknya plastik Hai nah apa namanya itu yang sedikit membedakan ini disininya teman-teman ini pakai bahasa Indonesia teman-teman tuh ada aturan pakainya Hai cara pemakaiannya tuh oke teman-teman saya langsung saja mau menetaskan hai 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 ini ya teman-teman telur artemia Marlin ini ya teman-teman dan nanti untuk hasilnya akan saya review teman-teman kualitas dari Marlin nya hasilnya banyak atau enggaknya teman-teman tetasnya Oke ya teman-teman saya langsung saja mempersiapkan oke teman-teman ini saya sudah mempersiapkan ya teman-teman seperti biasa untuk nah ini di saya beli artemia yang Marlin itu udah bonus sendok ini teman-teman dari produknya nah biasanya itu saya menetaskan artemia itu takaran karamnya itu dua sendok ya teman-teman bentar hai 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 gua ya teman-teman nah kemudian artemia nya itu satu sendoknya teman-teman nah ini ya teman-teman saya mau menetaskan segini ya teman-teman oke setelah ditaruhin kemudian saya isi air sebentar ya teman teman saya persiapin dulu oke ya teman teman ini saya taruh air dan untuk airnya kira kira saya segini teman teman seperti sendoknya jatuh oke teman teman kemudian diaduk ya teman teman sambil diaduk supaya sebenarnya sih sudah teraduk sama air atur ya teman teman tapi supaya biar merata saja sih nah biasanya itu saya memanen artemiannya itu dua hari ya teman teman supaya lebih maksimal oke mungkin waktu memanen nanti saya video lagi ya teman teman oke ikutin saja videonya sampai selesai untuk memanen artemian marlin ya teman teman terima kasih oke guys ini sudah hari kedua waktunya untuk memanen artemian marlin ini ya teman teman oke saya langsung saja untuk mempersiapkan untuk memanennya nah biasanya kalau saya memanen artemia ini kan tadi kan mengisi ke air atur ya ini selangnya diganti untuk menutup supaya nanti cangkang-cangkangnya itu pada di atas seperti ini ya teman teman tunggu sejenak nah biasanya proses apa namanya menunggu supaya cangkangnya naik pada naik ke atas seperti ini saya kira-kiranya sekitar 3-5 menit ya teman teman nah nanti kan artemiannya akan turun ke bawah seperti ini ya teman teman nah kemudian cangkangnya itu pada naik ke atas seperti ini nanti untuk memanennya tinggal ini dicopot terus di masukin ke solider ya teman teman nanti view nya akan saya perlihatkan supaya lebih jelas ya teman teman ini nanti saya tunggu sebentar lagi ya teman teman untuk memanennya nah seperti biasa ya teman teman untuk memanen artemian saya juga disaring seperti ini lagi ya teman teman supaya disaring seperti ini nanti kan airnya gak kepake nanti artemianya ditaruh di air yang bersih lagi ya teman teman ini sambil menunggu sampai habis itu artemianya yang udah dipotol oke ya teman teman ini sudah mungkin sudah hampir mau selesai ya teman teman untuk memanennya tuh enggak ilang tiktok itu kan yang sangang-angang yang tertinggal ya teman teman tuh tapi ya tetap masih ada sangang yang masih tertinggal disini ya teman teman disaring tapi menurut saya ini sudah agak bersih lah ya teman teman nah ini kan bekas air tetasan artemian ini dibuang saja teman-teman diganti air yang baru bentar saya ke ambil dulu air yang baru supaya nanti viewnya terlihat ya teman-teman artemiannya nah ini ya teman-teman untuk hasil panen artemia marlin ya teman-teman nanti saya semoga sih terlihat ya teman-teman di videonya ini saya memanennya itu seperti biasa ya teman-teman satu sendok makan dan hasilnya itu segini nih ntar nunggu terlihat ya mungkin ini karena banyak banget jadi ini hasilnya menurut saya banyak bahan ya teman-teman sebentar saya centering coba itu di video terlihat apa mungkin ini bakal disenterin dari atas nah itu ya teman-teman kurang begitu terlihat sebentar nah kalau disini di video nggak terlihat banget ya teman-teman karena ya artemian itu bentuknya seperti kecil banget tapi yaitu kelihatan lah ya teman-teman semoga saja ini hasilnya mantap ya temen-temen tuh untuk satu sendok makan ini satu aku harus satu soliter ukuran 10-15 ini penuh ya temen-temen tuh mantap ya temen-temen oke mungkin cukup sekian di video kali ini terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai tetap semangat di dunia akan cupang salam untuk ngobak Indonesia peace selamat menikmati